Yo, friends, welcome back to Fransanjaya channel, hanya mainan yang menghabiskan uang kita. Ini mainan bener-bener menghabiskan uang kita. Kadang-kadang gue gak ngerti, friends, kenapa ada orang yang bikin ini mainan coy. Sampai gue geleng-geleng kepala. Yang lebih cilepeng, gue beli lagi. Kalau kalian lihat, ini adalah satu ember, harganya 1 juta. Bahkan ya, ukurannya lebih kecil daripada embernya KFC, friends. Sembilan potong ayam, harganya Rp 150.000. Iya, satu per empat, harganya sekarang hampir 1 juta. Lu mau beli gini gak, Rp 1 juta coy? Dengan beli KFC, 5 biji, kasih ada kembalian. KFC bisa dapet 7 ember coy. Lu makan ayam di bedtap, kah? Satu juta coy. Jadi, ini adalah soldier atau abri yang ada di film Toy Story. Yes, yang laletik, yang warna hijau. Kalau gue gak salah, perannya itu jadi spy. Mata-mata antara para mainan dengan manusia, friends. Penting gak penting, tapi dibeli oke, friends. Karena, ya kalau kita pecinta Toy Story sih, mau gak mau dibeli, friends. Ini Toy Story Signature Collection, namanya Bucket O' Soldiers. Kalau lu perhatikan, dalamnya itu ada 72 piece. Abri, friends. Ini ada emosi ya, kayaknya. Lihat nih. Oh, ya, friends. Gue bakalan perudulin ini ya. Satu juta, men. Gak main-main. Satu juta. Ini bukan mainan anak-anak. Karena si kaya dia gue kasih gak mau, coy. Kamu ini gak? Men. Wuuu. Men. Oh. Yeah. Yes. Ini udah. Kayak gini doang. Satu juta, men. 72 piece. Itu artinya ya, satunya ini, satunya harganya kurang lebih 15 ribu, men. Lebih mahal daripada ayam. Ayam dimakan keluar di jamban. Ini 15 ribu. Dengan berbagai macam pose. Ini ada yang lagi, apa namanya ya, masang kayak semacam, apa namanya itu ya, namanya. Yang kalau di medan-medan tempur ada kayak ranjau, ranjau, tah. Terus ada yang lagi, ini liat, bawa teropong. Bahkan ya, kalau gue liat, bahannya, buatannya itu ya, plastiknya itu bisa dikatakan gak rapi, coy. Satu color doang, warna hijau gini doang. Kadang-kadang ada plastik yang ngeleber, kayak gak diamplas. Ya, ya. Jadi gue gak ngerti, friends. Kenapa? Aing, melindungi gak kio, coy. Satu juta, men. Ya, namanya juga mainan. Kita harus happy. Gak boleh dibawa bete, friends. Ini liat. Ini ada yang sama gayanya sih ya. Ini sarungannya. Sama emosi gue, men. Hah, ini sama pisang sih ya. 15 ribu, 15 ribu, 30 ribu, tah. Gayanya sama, friends. Gue pikir bakalan beda gaya-gaya. Sarungannya jadi. Ada lagi? Wah, ada. Gelo, ya lah. Ditipu, wey. Ini sama sih ya, gayanya. Kayaknya mungkin gak cuman. Ini sama juga nih. Ada lima yang sama minimal. Ini ada lagi yang sama. Wah, what the? Ya, mungkin kabar baiknya ya. Ini kayaknya kalau kita pajang jalan-jalan ini, friends. Tuh. Jadi di alurin gitu ya, sampai ke ujung. Kayanya sih bagus ya. Kayanya loh ya. Gue juga gak tau nih. Gak gini-gini, friends. Ya, ini sih. Iya, wah. Besan, coy. Oh, ini lagi tengkarak. Oh, lagi tengkorak. Bukan tengkorak, lagi nangkarak lah. Ya, aing. Tapi memang di filmnya juga warnanya hijau gini doang sih, friends. Gak ada tekstur bajunya, gak ada detailnya. Ya, ginian doang. Ini yang gambar parasutnya. Iya, mau kurang buka, coy. Gak akan gue buka, men. Satu juta siapa yang mau buka ini? Sayang, lebar. Biarkan dia tetap di dalam plastiknya. Karena tanya, denger-denger ya. Kalau teman-teman komunitas story-story, Iya, harganya naik terus, men. Jadi, ya, gue berharap gue beli ini. Satu tahun, dua tahun mendatang. Bakalan naik. Kalau gak naik, gue jadiin hiasan aquarium, coy. Ya, menurut gue pribadi ini mahal sih satu juta, friends. Nama sedikit lagi bisa dapet si Buzz atau si Andy. Ah, enggak sih, orang-orang. You know, oke. Ngerakitnya, pen. Udah, pendingan. Ini sih, buat investasi jangka panjang aja lah. Ya. Jangan sampai embernya kalian buang, friends. Atau dijadiin wadah air, atau dijadiin tempat semen. Jangan. Satu juta, coy. Ginian doang. Bahannya plastik. Gak ada beda sama wadah cet. Tapi, ya, itulah namanya mainan yang menghabiskan uang kita. So, thank you so much. Semoga video ini laku, rame, balik modal. Kalau enggak, I'm sure. See you in the next video. Salam. Hanya Toy Story yang menghabiskan uang kita. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati